Diduga dikeroyok sejumlah oknum kepolisian seorang warga di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat dilarikan ke rumah sakit akibat menderita sejumlah luka lebam di sekujur tubuhnya. Korban yang dikeroyok di tempat hiburan malam ini dirujuk ke rumah sakit umum Polo Ali Mandar karena kondisinya yang cukup kritis. Alvian 35 tahun, warga dusun Buntu Kasisi, Desa Osango, Kabupaten Mamasa dirawat di puskesmasa tempat setelah menderita sejumlah luka serius di sekujur tubuhnya. Korban diduga dianiaya sejumlah oknum polisi di salah satu tempat hiburan malam setelah satin ini hari. Pihak puskesmasa tempat bahkan langsung merujuk korban ke rumah sakit umum Polo Ali Mandar untuk mendapat penanganan lebih lanjut lantaran kondisi yang cukup kritis. Keluarga korban mengakui peristiwa bermula saat korban bersama rekannya selasa dini hari berada di tempat hiburan malam di kota Mamasa. Korban kemudian bersih tegang dengan sejumlah oknum polisi yang juga sedang menikmati hiburan di tempat yang sama hingga berujung pengeroyokan terhadap korban. Sementara itu pihak Mapolres Mamasa membenarkan adanya sejumlah oknum personilnya yang melakukan pengeroyokan terhadap korban. Kasih propam Polres Mamasa, Suhendro menyatakan terkait peristiwa itu pihak Polres Mamasa sudah melakukan penahanan terhadap tiga oknum polisi yang diduga melakukan penganiayaan tersebut. Dengan aturan yang ada, untuk tiga anggota saya ini saya sudah lakukan tindakan dengan memasukkan di tindakan sel mereka untuk sementara. Dan kedua juga kami melakukan proses...